Burung? Lihat takutnya guys Ending yang sangat membakar Tidak bisa guys Jadi hari ini kita bakal Menunjukkan gameplay menggunakan Burung bekakak ya guys ya Jadi burung bekakak ini emang paling cocok Menurut gue kalo kalian comboin Sama hero-hero yang bisa nge-skill ya Alias tuh ya macem-macemnya Paramis, macem-macemnya Harit gitu ya Jadi ini karena hero kita lengkap nih guys Pagi-pagi udah ada semua Jadi gue sarankan buat kalian tuh mainnya mungkin agak sedikit Winstreet kali ya guys ya Bisa dibilang guys ya Cuma masalahnya Gue tuh gameplay selalu ya berkali-kali guys Mainnya winstreet, awal-awal menang Terus ya ntar tiba-tiba gara-gara kita kekurangan item guys Biasanya jadi kayak Tiba-tiba di tengah-tengah jadi kalah gitu guys Ini kalo misalkan kalian kalah ya Kalian istilahnya apa ya Gak usah bersedih lah guys Dan ini menurut gue Untuk early game ya Early game Ini menurut gue 2 combo ini sangat gila guys Karena kalian taruh dia di dalam burung Si Faramisnya bakal nge-skill ya kan Langsung connectin semua musuh-musuhnya Terus Elise-nya bakal sedot-sedot Nah ditambah dengan revitalize Itu menurut gue Lumayan jackpot juga sih guys ya Menurut gue Ini kalo kalian mau main kayak gini Mungkin gue saranin kalian ngelock hero sih Nah ini gue bakal kayak gini dulu Kayak gini dulu Ini kan harusnya Sudah pasti menang nih guys Kalo kombonya kayak gini Elise-nya kalian ambil Atau kalian ini guys ya Tapi kalo Elise-nya gue ambil Ini gak ini guys kita guys Gak nabung kita guys Sedangkan yang namanya menang itu pun Harus kayak tetep Mengutamakan nabung ya Mau gimana pun ya Liat guys Damage Faramis campur Elise pagi-pagi Dicampur hari tuh sakitnya minta ampun ya Oke kita bakal lock aja Karena mau gimana pun Elise ini menurut gue Kalo kalian pake combo link ini guys ya Menurut gue bervalue banget guys Dia tuh bisa jadi kuat Bisa jadi TB Bisa kayak ngasih damage area Yang udah dihajar sama Faramis nih kan Dia kan gathers energy Target direction Magic damage Ini mengintuk kon Bisa split dan bounce ya Jadi kayak Pokoknya nih Dua kombinasi ini menurut gue Bikin musuhnya tuh jadi sakit ya Terutama musuhnya kalo misalkan Menggunakan natur spirit Natur spirit gitu Itu udah bocor Punya lah guys pokoknya Ini musuhnya kayak ngalah nih Oh gak ngalah guys Oke kita burung bekak-kaknya Sepertinya dia tidak akan Berteriak dulu guys pagi ini Gak apa-apa guys Gak teriak gak apa-apa Yang penting mana gue full semua Ayo istilahnya nih Ini kayak kalian tuh Menggunakan apa guys ya Menggunakan si siapa tuh Namanya commander yang bisa ngisi mana Mafis ya Apa yang bisa ngisi mana ya Ya pokoknya itulah guys Commander yang kayak Kalo kurban-kurbanin nih Itu bisa ngisi mana Ini kayak gitu guys Istilahnya Tapi setiap ronde guys ya Tapi masalahnya burung Ini apa-apaan ini Ini apa-apaan guys Ini emang kayaknya Lagi Banyak disuruh main harit guys ya Benderet kayak gini lagi guys Oh ternyata Yuki guys ya Commandernya Yuki gue baru inget guys Pokoknya Yuki Ini kayak mirip-mirip Yuki Nah ini kan burung gak ada yang masuk nih guys Jadi dia gak dapet cuan guys Gak dapet tambah damage Nyanyi dong Nggak duga guys Udah bunyi Tapi dia gak joget Gak nyanyi guys ya Eh 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 Karinanya Ini enak sih Kalo misalkan awal-awal Kalian masukin semua gini ya Istilahnya kalian gak memberikan Karinanya kesempatan buat Apa ya Untuk jadi gitu guys Kita cari haritnya beberapa lagi ya Orang kan sini Eee Zaman sekarang guys Pada rebut-rebutannya Mia ya guys ya Kita Ambil harit aja Gak usah menentang ini guys ya Gak usah rebut-rebutan sama mereka Nah ini leomert Boleh kalian ambil guys Karena menurut gue Siapa lagi Yang bisa TB Dengan enak Ya Ketika kalian menggunakan Mage Ya selain necro keep guys Wah gue ambil magic damage Dulu sih kalo kayak gini sih Kalo ada item Gue ambil item dulu sih guys Gak bisa nolak kita ya Ini kalian menurut gue Bakal ambil argus Ada bagusnya Buat TB Pokoknya tuh sebisa mungkin Kalian ada yang TB tuh makin bagus ya Memberikan kesempatan kalian Untuk Eee Apa ya Si burungnya tuh Bekak-kaknya lebih Pasti gitu guys Tapi sepertinya disini Gue bakal akan menggunakan Argusnya di belakang dulu guys Soalnya ini kalo sampe kalah guys Kita ini gak ada yang bisa dijual guys Sedangkan gue pengen duitnya tetep 20 Harlinya diperkosa dong Rame-rame dong Aduh gak kak lagi guys Kenapa ya langgung-langgung gini guys Mau bekak-kaknya susah banget ya Iya lo mati lo Aduh kalah tetep guys Bener kan Feeling gue kan Feelingku tetep Akhirnya kalah guys Walaupun kita punya Rastikolas Oke gak apa-apa guys Kalah-kalah dikit Yang penting gue dapet blowing one Dan disini gue tinggal mencari Haritnya dua lagi ya Harit 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 Satu lagi Harit Harit Eh dapetnya Shafir guys Kalo dapetnya Shafir sih Ini juga hero yang penting ya Shafir ya menurut gue ya Ini kayaknya lebih bagus Harlinya kalo kita tarok di sudut ya guys ya Biar gak apa-apa lah Harlinya jangan mati sendiri guys Kalo bisa tuh biarin ini pecah dulu Harlinya tuh ngikutan bareng Ya Harlinya di target duluan guys Ini bekak-kakak nih Ada Itu loh animasinya loh kelamaan loh guys Itu kalo animasinya dipercepat sedikit tuh gue udah teriak berkali-kali jir Nah itulah kenapa kita membutuhkan Tigreal Kenapa kita membutuhkan Necrokeep ya Supaya tuh ada yang TB di depan Supaya kita bisa bekak-kak dengan enak gitu guys Wuh Dudududududu Shafirnya dapet dua langsung anjir Ini baru namanya kekuatannya Hakiki nih guys Kita karena Haritnya udah jadi kita langsung naik slot aja Oke kita dapet konsentrate energi Disini bakal bagus banget sebetulnya guys Kita bisa tarok di Shafir Kita bisa tarok di Harit Harit enak sih guys ya Sambil kita istilahnya tuh menunggu ini guys Menunggu jadi guys Ini kita bentar Ada yang TB gak sih Naik 10 Gue campur Belerick dulu sedikit Itemnya tetep di Harit gak apa-apa ya guys ya Ini gue udah capek-capek awal-awal Nunggu ngumpulin si Alice guys Gak mau dia jadi bintang 2 Alice ini bintang 1 darahnya 5000 loh Jadi emang dia tuh kayak emang peruntukannya tuh Buat ngetahan body guys ya Bukan buat ngedamag guys sebenernya Eh mati langsung Belericknya gak ada harga diri guys Ulti Chas ilang Aduh gila Baywana Malila kalah gue Baywana Malila kalah gue Baywana Malila kalah gue Ada revitalize Apakah sempet nge-skill sekali guys Buset kritikalnya Ini udah dari apa ya Empat guner cuy Dia sama-sama ya Dia empat guner pun Gue empat mage gak sebenernya guys Harley Giba Gue butuh yang TBnya lebih keras sih Ini yang kita butuhkan guys Bukan macem-macem Belerick guys ya Refresh lagi Refresh lagi Oke untung gue tadi gak ngambil leomord guys Karena teksananya juga gak keluar-luar Ini habis ini kayaknya kita harus menabung Dan menambahkan duit dulu ya Kayak gini aja ya Karena mau gimana pun haritnya itu kan Lumayan keras dan bisa nambah-nambah darah guys Kita taruh dia di luar aja ya Duh arbusnya matinya kecepatan Arbusnya matinya kecepatan Burung Tidak bekakak lagi guys Capek gue guys Burungnya ini Burungnya woy Burungnya woy Kita udah teriaknya berapa kali sih guys Baru sekali ya dia kayaknya teriak ya Mati kamu Oke ini haritnya sepertinya harus nyala 6 lagi dulu ya Biar dia bisa ditaruh di luar guys Karena kalau sekarang posisinya kayak sekarang Dia belum dapet tambahan shield Cuma dapet lifesteal doang Masih kurang kuat guys 30 Abis ini kita next lot Ini kayaknya burungnya kita korbanin aja lah Kita taruh arbusnya di belakang aja guys ya Ini gak ada yang narik-narik kan Archer 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 semua mainnya guys Ya sebetulnya ini emang Paling susah ya Ini jujur ya Kalau misalkan combo ini Emang paling susah tuh lawan Archer guys Karena istilahnya Kalian bakal dibuat sama Archer dari jauh Jadi burungnya tuh gak sempet teriak Tapi kalau sekalinya burungnya teriak guys Itu Archer yang bintang 2 tuh semua cepret Wipe out gitu guys ya Jadi kayak Ada plus minusnya lah istilahnya Yang ditarik Argus Burungnya dihajar rame-rame Gak sempet bekakak Untung masih bisa ngeskill Tembak Boom Hilang Saviare ini menurut gua Hero yang kritikal sih guys Karena dia tuh bisa yang bersih-bersihin Apa ya Kalau misalkan kalian ada hyper carry Saviare ini bisa bersihin yang lain-lain guys Jadi kita bisa fokus ke Hyper carry-nya nanti dulu-dulu Langsung naik aja Slow 7 Udah mulai mencari hero-hero legend ya kita ya Harusnya ya Posisi ketiga Minimal gua dapet ini Ya kan Minimal dapet lightbound kan Astro diambil dulu sih guys Disikat abis ya langsung ya Oke Kita dapet lightbound Ya berterima kasih aja lah guys Masih dapet lightbound guys Jadi kalian kan pake Saviare Kalian pake Harith Kalian pake Tigreal Otomatis 4 lightbound udah pasti nyala Tigreal 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 Para Amis ambil Splacing-nya apa Wuuu Ini namanya Ulala guys ya Terus kalian masukinnya Mungkin bakal kesini dulu Sementara Ini kan bisa buat TB nih ya Di depan ya guys ya Berarti ini bakal taruh di sebelah sini Harithnya bakal coba taruh di depan-depan juga Bentar kita liat Ada mereka ada yang Ngestun-ngestun Taruh di sebelah sini Taruh di sebelah sini Bakal taruh di sebelah sini Lindungi burung-burung kita guys ya Pokoknya kalau burungnya terlindungi Ini yang ngeskill ya kan Ini bisa ngebom gak Ngebom Dor Lumayan Burungnya bekakak Mulai bersih guys Mulai bersih guys Mulai bersih Safiyan multi Ngincos Hilang Bye-bye Masih bisa menang ya Pokoknya kalau udah nekroki penyala tuh udah jauh lebih enak Ting Dapet mage guys Dua blessing in a row ya guys ya Mantep juga Berarti gue tinggal cari siapa guys Kedita ya Adita, Odet, atau Aurora Udah mantep lah ini Mantep lah ini guys Ini Harith kita tetep butuh ya guys ya Mereka ada yang main Assassin gak ada Berarti Harithnya taruh di sebelah sini Revitalize-nya taruh di sini aja guys ya Tadi Crystal Lightbone gue dimana Yaelah Crystal Lightbone gue di Harley guys Crystal Lightbone-nya harusnya di Elise Nah Burung Lihat takutnya guys Baru 4 mage ya Kalau 6 mage tuh bakal jauh lebih berasa cuy Cus Hilang Nah itu pentingnya Safiyan guys Buat ngebunuh Wan-Wan yang disudut Buat ngebunuh Layla yang disudut Pokoknya buat ngebunuh yang disudut-sudut Udah paling enak guys Mage dong atuk Kalau gak mage Ini gue harusnya naik lagi sih Oke ini kita jual aja Gatot ambil dulu Siapa tau nanti kepake guys Mungkin bakal ke 6 Lightbone Ini di fact sana aja guys Ini di fact sana aja deh guys Sementara gue masih item-item di Harith ya guys ya Apakah itemnya harus di Safiyan Kita dapet clone Dapet Kadia Gak penting Gunner Guna clone aja dulu deh Kenapa ya kita ini jarang dapet Rissal Astro guys ya Kalau dapet Rissal Astro tuh udah jackpot loh Lightning Tranceon Taruh di sebelah sini Terus ini kita naik slot aja Terus cari Cari Siapa Mage satu lagi Waduh dapet Weapon Master guys Yaudah ya pake Weapon Master dulu ya guys ya Bisa nambah darah gue cuy Bisa nambah darah Alucardnya bakal di sebelah sini Pake Revitalize-nya di sebelah sini Ini bakal taruh di agak pocok Kalau butuh gue jual Harley ya Lumayan juga Walaupun belum 6 lagi kita guys ya Kenapa kita gak 6-6 lagi guys Wah dia ngilang Dia ngilang guys Gapapa guys Dia sambil ngilang cuma ngebuk-ubukin ini gue Dor Cecek Burung gue gak bekak-bekak ya Masih belum 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 ya Masih di TB ya Bersilu 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 Keluar semua hero gue Ih burung gue gak pecah-pecah Woi burung Burung Astaga burungnya GB guys Burungnya guys Burung GB anjir Burungnya GB Burungnya GB guys Ini kita ambil dulu Fanny Siapa tau ntar butuh Nah ini dia Ini dia yang kita cari guys Masuk barier Ini udah GG banget sih Kalau kalian emang mau hajar ke weapon master Masih boleh Sebetulnya paling bagus sih Argus Cuma ini kita jual aja Kita jual aja Dah Fokus aja ya Fokusnya seperti ini Odetnya taruh di tengah Dia nguti langsung gak apa-apa Safiyadah tetap hajar Ini pake ini Fexananya biar kayak Gak gampang mati lah Istilahnya ya guys ya Dah Nanti apalagi kalau Fexananya udah bintang 2 guys Sedap Sedap-sedap Gimana gitu ya Hmm Lawannya beginian guys Lawannya beginian guys Itu udah kena Faramis semuanya tuh kayak roto gitu loh Hmm Ayo Waduh gak ngek guys Cos Bye bye 32 ribu Demeknya siapa? Faramis guys Bayangin guys Padaran 69 Masuk aja lah guys Ajar ya Mumpung lagi winning streak Jangan kasih kendor guys Ya lah Pokoknya kayak gini aja udah enak guys mainnya guys Ini kalau kalian mau clone Jadi infeksananya Boleh Ya nanti kalau misalkan Just in case Safiernya bisa bintang 3 juga Masih boleh Pokoknya ini adalah Cara bermain burung Terenak lah guys Banyakin TB sebanyak mungkin Ya pokoknya udah pasti enak Dor ya kan Apalagi Fexanah tuh guys Udah dia tahanin awal Mau mati Dia keluarin ini Burungnya bekakak nih Bekakak hilang semua nih Hilang semua guys Jangan kaget ya Sama teriakan kita guys ya Oh ini mau ngekawan sama burung Hmm Penuh loh Habis Babai maskopi 33 ribu damage nya guys Cakep Ulang Pokoknya burung berteriak Semuanya tuh Kayak tinggal GB aja guys ya Damage nya gede banget tuh Paling atas tadi burungnya guys ya Dan kita daerah 69 Paling atas lagi Ya ini banyak item magic Ya dimana tuh Bagus ya buat kita Eh ini kita ambil leomort guys Karena leomort itu Kita harusnya butuh leomort Tapi gak usah lah ini dulu deh Kita ambil Karena kita udah ada lifesteal dari weapon master Kita ambilnya yang ini guys ya Yang buat damage area aja Kita bisa kasih ke harit Terus weksananya jadi bagus Kalau ada leomort juga masih boleh guys ya Karena ini nanti jilongnya kita ganti leo aja lah Leo 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 Ini masuk sini Masuk sini Masuk sini Para miss nya Kalau kalian mau kasih lightning juga boleh Kalian mau kasih lightning kesini juga boleh guys Gak usah lah di harit aja Karena mau gimana pun harit gue ini Adalah harit yang tahan lama guys ya Kita dapetin weapon master Dapetin 6 magic Dapetin light bone juga guys Aduh burung gue ditarik Waduh burung gue ditarik guys Burung gue ditarik guys Roto Itu yang masalah nih ininya ya Ternyata ya Lilanya guys ya Berani lu Leila Berani lu Leila Lawan Roba Gedek Syukurin Syukurin Zakaria sih masih going strong tuh ya Kita nabung lagi deh Ini faramis bisa bintang 3 nih sebenernya guys Wuuu Ini kita ganti Leo ya Leo creepy kentang Masukin ke depan WMnya tetep nyala Necro keep gue Banyak guys Necro keep gue banyak guys Kita liat dulu ya positioning ya Mereka main archer Ini main assassin Ini main archer Berarti kita godaannya sebetulnya Dari sebelah sini ya Kita lindung disini aja Alung kartnya disini Gue tetep lebih suka disini guys Kayak harit deket faramis tuh Damagenya lebih ngepol ya menurut gue ya Ayo Ayo bagaimana kalian Neomortnya panggil kuda Vexananya ngebom Burungnya masih belum kakak ya guys ya Ini burungnya sih banyak waktu banget Kita di depannya gak mati-mati tuh Liat Burungnya TBI Eh bagaimana depannya TBI gak mati-mati Burungnya bahkan belum nyanyi sedikitpun ini Burungnya bahkan belum nyanyi sedikitpun ini guys Burung gue GB beneran Sedikit aja guys Sedikit aja guys burungnya Mati Ini kok semuanya mati guys Macam mana nih guys Ada Tigrel Uh Tigrel ya guys ya Kalau dapet tambahan ekstra slot sih Tigrel masih boleh masuk sebenernya Nah mau kemana guys Gak bisa lagi ya Tetap gue lebih pilih Savi'er Ini kombonya gak jadi ya yang asasin ini Mana bisa dia menang lawan burung bekakak guys Iya loh Iya loh Iya loh Leomort Leomort si kuda guys Neneknya gak seberapa guys Leomort Kita ambil Winter Trangkeon aja Winternya bisa buat siapa Leomort ambil Vexana ambil Alucard ambil Alucard lagi ambil Tigrel ambil Tigrel kayaknya gak butuh guys ya Kalau kalian mau ke bintang 3 ini juga boleh Savi'er ambil Winternya di Harith dulu kali ya guys ya Harith 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 Winter Ini kita pakein ke Vexana Kayaknya Vexananya lumayan sakit deh Coba kita liat ya dari sisi damage Siapa yang sebetulnya tuh lebih gede Uh Fanny sekarang pake buku pake dubi guys ya Mentang-mentang dia udah gak bisa skill langsung Sekarang pake dubi dia Hei Untung ada Winter Burungnya mana Gue gak liat burungnya udah pecah guys Iya super Ini keras banget sih Ini depan sih monster ya semuanya ya Damagenya Vexana 13 ribu Bye bye Weh si Oxy menang Kombo apa dia Waduh Razzler ya Bahaya guys Razzler guys Razzler sangatlah berbahaya Masuk sini Masuk sini Karena kita masih darahnya lumayan banyak Jadi kayaknya gue santai aja dulu Ini Gatot pake Winter Trangkeon Dia bakal ada di sebelah kanan keluar kiri ya Kanan keluar kiri Ini gue pancing Leomort di sebelah sini aja Harithnya agak mundur dikit ya guys ya Kita harus lindungin Harithnya Ini buset Ini buset guys Crystal Archer Eh Crystal Razzler nya banyak banget Bisa dia dapet so Wah burung gue bekasak guys Masih nambah darah gak dia Masih nambah darah gak dia guys Ngecos 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 Nggak mati-mati nih orang 2 Hmm syukurin loh Mena 21 guys Ini kita banyak ya potensi yang bisa kita jadiin guys Kalian bisa jadiin Vexana nya Kalian bisa jadiin Alucard nya Kalian bisa jadiin segala macemnya guys Leomort di tang 2 lumayan Ini Kak Adita kayaknya masuk sini dulu Karena Kak Adita kalo pecah tuh Masih bisa finishing-finishing ya istilahnya ya Wah ini kayak Antara dia yang udah mau mati Atau gue yang Update nya 2 ya Leomort ya gak usah deh Update nya 2 Oke ini taruh sini Taruh sebelah sini Ini taruh sebelah sini dikit ya Oke Masih punya clone 1 guys Ini jaga-jaga ya kalo nanti sampe kalah Au 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 Panggilku deh Panggilku deh Panggilku deh Tarik Ini hanya dulu Bekakak gak? Burung gue mana? Burung gue udah bekakak guys Aduh ada 1-1 lagi Capek guys Hero gue masih banyak sih Masih banyak sih guys Saviarnya dulu dong Aduh Saviarnya gak nge-skill Proto dong kita Wah gatotnya rese ya Gatotnya rese guys ya Ini game nya Harus ada yang dipindah-pindah Kita gak boleh agak nge-stuck gitu guys ya Harus ada yang di kanan Harus ada yang sedikit di kiri mungkin guys Dia dapet apa? Gue minta slot dong Boleh gak? Oke kita dapet slot Slot ini kalian mau masukin Vexana lagi Juga masih boleh ya Jadi tidak menutup kemungkinan Buat masukin Vexana lagi Refresh dikit Dapet aluka Refresh dikit Kalian sih gue feeling gue Vexana lagi bagus ya guys ya Vexana atau ini Vexana lagi deh Harusnya kayaknya bakal mojok Keomortnya bakal disini Vexana disini Ini Faramis di tengah gak apa-apa ya Remake terbesar tadi dimana? Vexana Faramis cuy Apa harus di Faramis? Gak lah di Vexana guys Udah kayak gini aja dulu Masa gue kalah gara-gara sama si Totot doang guys Kena skill Kena skill lagi Faramis gue udah habis ya Vexana gue mati juga gak? Meshkill Dor Burung bekakak Burungnya lu liat guys Efek dari burungnya guys Burung gila Ini Gatotnya gak mati-mati Lupa ini kayaknya kalah gara-gara Gatot ini Karena Gatotnya bisa nge-stun Eh jantret Gatot Gatot guys Gatotnya bisa ada Ini nya ya Apa? Banyak banget itu yang bisa Ngegangguin kita guys Hap! 3-7 Masih belum kalah Kalo Vexana nya 2 gimana? Kayaknya Vexana nya harus 2 sih Vexana nya 2 Vexana nya bakal agak ke tengah Haritnya di sebelah sini Oke ya Masa gue Tiba-tiba disikat Jadi kalah lagi guys Ini kalahnya gara-gara Gatot Bukan karena gara Archer guys Hebat gak guys Padahal mereka kompuk utamanya Archer ya Bom! Bom! Burung bekakak Waduh burungnya gak bekakak guys Kalo gak bekakak sih harusnya kalah ya Cus! Gatotnya nambah terus guys Darahnya guys Gatotnya nambah terus guys Gatotnya nambah terus guys Aduh karinya anjir Sakit banget Masih belum menang ya Gimana cara bunuh Gatotnya guys? Itemnya perfecto sekali dia Dapet Vexana lagi Tau gitu Vexana nya bisa bintang 3 ya Kalo Vexana bintang 3 Kita kasih full item Tau Vexana nya harus ganti Ini ganti Dora guys Supaya ada elementalisnya dikit Harusnya Aurora sih guys Paling bener Adita nya harusnya ganti Aurora ya Oke Ini kita bakal coba aja Kayak gitu dulu Haritnya sih ini Emang harus tetep dikasih item gak sih guys? Puk! Dapet Lightbound Dapet copy Dapet Lightbound Dapet copy Kayaknya copy aja ya Copy aja Kita pake Vellin Blade Masukin kesini Vellin Blade nya Terus kita bakal refresh abis Mudah-mudahan ada yang jadi Vexana 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 Gak jadi guys Vexana nya guys Kampret Yaudah lah ya Kita coba-coba aja lagi guys Ini kalo kalah Yaudah lah kalah guys Kita udah try my best Tapi ini gatotnya Bener-bener Tidak bisa disentuh cuy Putih Wan-wannya bisang tiga cuy Burung gua bekakak dong Burung gua bekakak Aduh Banyakan joget Burung gua guys Burung ku Kebanyakan joget Oke mati loh Sling nya belum mati Ya ampun guys Ini gula pulih Tapi gapapa lah guys ya Yang penting kita udah berusaha mencoba Tapi emang yang ngawannya Archer ini emang susah banget Dan ini gua agak Nyangka ya Kalahnya gara-gara gatot loh guys Dia Kombonya Illuminati guys Jelas aja gua kalah Dia bisa ngestun Archer nya sakit Kadianya bikin Ini terus Ubu Tapi Kalian liat ya Betapa mengesalkan Burung-burungnya itu loh guys Burungnya tuh kayak udah ngecas gitu ya Mau Tiba-tiba mati duluan Jadi tuh itu yang bikin gua Dari tadi kalah guys Burungnya tuh kayak kelamaan banget Jadi mungkin gitu aja ya Untuk konten kali ini Wah dia dapetnya apa aja guys Dapet Link Dapet Hanabi Padahal dia dapetnya gak penting-penting loh guys Untuk Forest Blessing nya Jadi gitu aja ya Untuk konten kali ini Semoga kalian suka Dan kalian bisa coba juga Ini teknik burung bekatak kita Walaupun masih juara 2 Tapi menurut gua kuat banget Apalagi kalo misalkan kalian tuh Lawannya gak sekuat ini guys ya Jangan lupa tegalkan like Subscribe channelnya Share ke teman-teman kalian Dan gua pas kalian Masih udah bakal jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik Berikutnya guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax